Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Heni di pelajaran IPA kelas 3 Anak-anak pada kesempatan pada kali ini kita akan belajar mengenai daur air ya Proses daur air Pembentukan awan terjadi dalam proses daur air Pada proses daur air terjadi 3 tahap Yang pertama adalah evaporasi Yang kedua kondensasi Dan yang ketiga presipitasi Kita lihat dulu evaporasi Pada proses evaporasi yang terjadi adalah Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari Air berubah menjadi uap air Yang kedua adalah kondensasi Pada proses kondensasi yang terjadi adalah Uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air Yang ketiga adalah presipitasi Pada proses presipitasi yang terjadi adalah Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi Dalam bentuk hujan atau salju Setelah mencapai tanah Air tanah atau salju yang mencair Akan meresap ke dalam tanah Dan bergerak menuju danau atau lautan Demikianlah materi tentang daur air ya anak-anak Sekarang kita lihat latihan soalnya Yang pertama Sebutkan tiga tahap dalam proses daur air Yang kedua Apa yang terjadi pada tahap evaporasi Yang ketiga Apa yang terjadi pada tahap kondensasi Dan yang keempat Apa yang terjadi pada tahap presipitasi Dan yang terakhir Pada proses daur air Air tanah akan meresap ke dalam tanah Dan bergerak menuju titik-titik Demikianlah materi daur air dan latihan soalnya Semoga kalian paham dan selalu giat belajar ya Oke, sekian dulu dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati